Ya Transjakarta ini sebagai salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh warga ibu kota menjadi tempat yang strategis bagi brand untuk beriklan. Tingginya frekuensi dan juga volume penumpang memberikan exposure yang besar bagi brand. Lata seperti apa saja bentuk-bentuk branding dan bagaimana strategi efektif beriklan melalui media Transjakarta. Dan untuk membahasnya ini sudah bergabung bersama kami. Di studio ada Direktur Boosted, ada Bavoni Walendong, dan juga ada Direktur Bisnis dan juga Pemanfaatan Aset Transjakarta Bapak Fadli Hasan. Selamat pagi Ibu Fonny dan Pak Fadli. Selamat pagi. Oke, mungkin saya penasaran dulu nih ke Ibu Fonny ya. Ibu Fonny, apa sih yang membuat Boosted ini memilih untuk menjadi official partner dengan Transjakarta? Dan juga kenapa sih sebenarnya brand itu harus beriklan di Transjakarta? Iya, jadi pastinya seperti yang tadi Sarah sudah infokan ya, jadi penumpangnya Transjakarta tuh dalam satu hari tuh sampai 1 juta lebih ya Pak ya. Jadi dimana itu menjadi sebuah media transportasi publik yang efektif untuk para brand. Jadi baik pengguna Transjakartanya karena yang menggunakan cukup banyak maupun yang bukan pengguna. Nah karena rutenya Transjakarta tuh meng-coverage hampir semua area Jakarta khususnya. Nah itu tuh jadi bisa meng-coverage untuk semua segmen gitu. Jadi mau mulai dari pekerja, pelajar, ataupun orang yang di surrounding sekitar itu. Jadi memang sangat efektif sekali dan Boosted pastinya menjadi sebuah pilihan untuk official partner dengan TJ. Oke, kalau dari Pak Fadli sendiri bagaimana nih? Kenapa sih brand tuh harus nih kayaknya cubuan mungkin gitu ya untuk beriklan di Transjakarta sendiri? Jadi sebetulnya kalau dari sisi kita, tadi udah disampaikan Bu Poni juga, ada dua hal. Satu market, jadi market kita tuh sangat besar. Jadi kalau kita ngomong pelanggan kita sehari sekarang sudah mencapai 1,3 juta per hari. Per hari ya. Per hari 1,3 juta dengan segmen yang sangat lebar sebetulnya segmennya. Jadi itu juga market yang sangat besar. Yang kedua sebenarnya secara aset sendiri, kita itu punya halte 250, kemudian armada itu kurang lebih hampir 5 ribu. Dan ini bisa digunakan sebagai media yang sangat efektif sebetulnya untuk tadi advertising dan lain-lain yang untuk brand sebenarnya sangat powerful gitu. Dan pelanggan kita akan naik terus dengan campaign-campaign kita untuk terus menjadikan transportasi publik sebagai gaya hidup. Jadi mungkin kita dalam waktu dekat sudah bisa mencapai 1,5 juta bahkan per hari. Oh, naik ya. 200 ribu lagi. Itu ya kan kalau sekarang 1,3 gitu kan. 1,3 ya kan. Oke. Bu Forni, ini sebenarnya bentuk-bentuk branding apa saja sih yang mungkin sudah buset lakukan gitu ya di Transjakarta selama ini gitu. Oke. Jadi bentuk yang sudah berjalan saat ini pastinya di armadanya. Jadi bicara sisi luar, body brandingnya. Dan body branding itu yang tadi aku bilang, jadi nggak cuma pengguna Transjakarta yang bisa terpapar untuk sisi advertisingnya. Kemudian indoornya juga jadi berupa baik branding itu yang ada di berupa static, sticker, ataupun berupa audio. Oke. Dan itu memang khusus bagi para pengguna si Transjakarta sendiri. Dimana waktu pada saat mereka, antara saat dari mereka berangkat sampai ke halte pasti kan cukup panjang ya. Betul. Jadi pasti akan terpapar cukup banyak branding. Kemudian kita juga mengeksplore yang agak sedikit hubungan sama activation. Jadi udah ngeliat brandingnya, mereka turun di halte, mereka bisa dapetin produknya. Nah, gitu. Jadi, eh ada brand baru nih, ada varian baru. Nah, pada halte-halte tertentu, di situ mereka bisa dapetin melalui interactive vending machine. Mereka bisa main, mereka dapat get sampling produk, ataupun mereka bisa beli langsung. Jadi nggak hanya melihat iklannya, tapi experience juga dari brandnya tersebut, produknya, gitu ya Bu Fonia. Jadi jernih yang baru dan bisa interaktif. Jadi media branding yang akhirnya bisa suatu hal yang inovasi yang baru yang orang. Mungkin brand ataupun para pengguna TJ bisa coba. Ini menarik banget ya tentunya untuk para pengguna Transjakarta ya. Ada aktifasinya tersendiri seperti itu ya. Lalu, Pak Fadli, ini bagaimana dari pihak Transjakarta sendiri itu memastikan bahwa mungkin iklan yang ditampilkan oleh brand itu tidak mengganggu kenyamanan para pengguna Transjakarta? Atau malah memberikan pengalaman yang berbeda nih bagi para penggunanya? Ya. Jadi sebetulnya kita diatur oleh pergub namanya ada standar pelayanan. Jadi standar pelayanan ini sebetulnya mengatur, memastikan bahwa kita sebagai perusahaan transportasi publik menjamin pelayanan yang maksimal. Itu ada aturan-aturannya. Sehingga tadi termasuk di dalam konsep branding pun kita ada aturan yang memastikan tidak mengganggu pelayanan. Itu pertama. Yang kedua, sebetulnya kita punya tanggung jawab beautifikasi kota. Jadi Transjakarta kalau kita lihat sekarang kita banyak landscape halte kita menjadi satu yang dilihat orang. Kemudian bagaimana kita mendesain, tadi saya setuju dengan Bu Poni, hal-hal kreatif yang bisa jadi viral. Jadi memang sebetulnya kami mengharapkan bahwa apapun yang kita lakukan tadi satu tujuannya pelayanan. Yang kedua, beautifikasi kota dan tentunya buat pelanggan kita ada experience baru. Jadi beberapa aktiviti kita juga sama. Jadi halte kita, kita desain membuat orang kemudian, oh ini bagus ya, oh ini keren ya. Nah itu juga salah satu tantangan buat kita. Oke. Gitu sih. Kalau misalnya tadi ngomong-ngomong yang viral-viral ini berarti ini bagus juga sebenarnya ya Pak ya. Kalau misalnya viral berarti mungkin apps-nya itu tidak hanya diperuntukkan untuk para pengguna Transjakarta, tapi mungkin di sosial media juga gitu ya Bu Poni. Nah ini saya penasaran, kalau dari tadi kan ngomongin kreatif-kreatif, pastinya harus kreatif ya Bu Poni ya. Ini sebenarnya ada inovasi atau pengembangan apa lagi nih yang mau dilakukan dengan bus ad gitu ya. Kedepannya bersama dengan Transjakarta. Oke, selama ini kan mungkin lebih banyak static ya. Terus kemudian oke ada experience dari finding machine. Coming soon kita kayaknya pindah ke digital ya Pak. Oh gitu. Serta yang bergerak, jadi mungkin bisa anamorphic 3D atau yang lainnya coming soon, ditunggu aja. Gitu, ini pasti ditunggu sekali sih Pak. Oke, kalau misalnya dari Transjakarta sendiri nih, Pak Padli, sebenarnya apa aja sih manfaat ya mungkin diperoleh oleh Transjakarta dengan kerjasama nih dengan bus ad sebagai official partner periklanan? Iya, jadi sebetulnya kami memang menggandeng berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk bus ad yang sebenarnya tadi tujuannya salah satunya adalah kami tetap harus jaga pelayanan, tetapi juga ada hal-hal yang tadi kita sampaikan bagaimana menjadikan Jakarta ini menjadi kota global, salah satunya bagaimana advertising kita ini juga menarik buat banyak orang. Seperti di negara-negara lain mungkin teknologi immerse gitu ya, dan kemudian sudah banyak hal yang kita pengennya begitu orang datang ke Jakarta itu, wow gitu ya. Oh menarik, kemudian foto, viral, jadi itu juga salah satu tantangan. Jadi kreativitas, event juga Bu ya, nanti saya juga dengan Bu Foni pasti kita lagi create beberapa event yang itu jadi sesuatu yang menarik buat masyarakat Jakarta. Boleh dong diceritain sedikit nih, mungkin tentang immersive yang sudah dikerjakan, atau mungkin event-event next-nya gitu. Apa sih? Kasih Bu acara dikit boleh dong Bu? Ya pengennya ada activation ya, karena yang selama ini Prisma sudah lakukan di CFD itu masih di sekitar area CFD connecting to aset-asetnya kita. Nah, nggak tertutup kemungkinan kedepannya di halte-halte nya TJ, kita bisa bikin event bareng, dan itu bisa connect langsung dengan si audience yang di area car free day juga gitu. Jadi mereka bisa connect, mereka bisa engage, jadi salah satu services kita adalah how to connect offline activation dengan si media itu sendiri. Oke, tapi kalau misalnya ngeliat dari behaviornya mungkin, pelanggannya Transjakarta bagaimana nih Bu? Apakah mungkin sangat positif begitu ya menerima ads-ads gitu dari brand yang menaruh iklannya di Transjakarta apa bagaimana Bu? Sejauh ini feedback dari secara brand cukup baik ya, untuk permintaan mereka juga sangat baik, bahkan untuk koridor-koridor terentu sold out. Jadi, intinya bagaimana kita berusaha untuk bisa men-trigger dari secara sisi klien, apa sih eksekusi yang bisa dilakukan sehingga lebih menarik. Baik tadi journey, experience, akhirnya mereka bisa interaktif, bisa dapetin produknya langsung di halte-halte melalui vending machine, ataupun branding-branding yang kreatif, jinglenya yang bikin seru buat orang ketawa, atau text-nya buat orang jadi mau upload di social media, gitu. Jadi, itu yang memang kita coba eksersis bareng sama brand itu sendiri pada setiap saat mereka melakukan activation atau kegiatan branding. Oke, ini mungkin selain kerja sama dengan Transjakarta, sebenarnya layanan apalagi sih yang mungkin Bus Ad tawarkan begitu? Oke, jadi servisnya kita pertama pasti public transportation, that's why salah satu pilihan kita berpartner dengan Transjakarta. Kemudian, intinya all public transportation, darat-larat udara, kemudian kita juga punya offline activation yang tadi aku bilang. Jadi, bagaimana integrate si branding itu, ada activity-nya, integrate-nya specialty ke media out of form yang memang dikelola oleh Prisma Group, karena Bus Ad itu adalah sister company dari Prisma. Nah, kemudian kita juga doing basic konvensional produksi pasang pajak all creative branding, mulai dari art installation, sampai dengan basic ke modern trade ataupun traditional market. Dan yang terakhir, kita juga punya services, itu adalah pembuatan produksi untuk letter signage. Jadi, macam-macam nih, gitu. Jadi, banyak ya sebenarnya ya. Pak Fadli, kalau misalnya tadi manfaat nih, saya ingin memperdalam nih tentang manfaat-manfaat yang mungkin diperoleh dari Transjakarta melalui dengan ads-ads ini, begitu ya. Kalau misalnya dari segi kecantikan, kotanya seperti tadi Pak Fadli sudah ceritakan di awal, ini bagaimana bisa diceritain lebih detail Pak? Jadi, sebenarnya kalau bicara manfaat tuh, kita ini sebenarnya social enterprise. Jadi, Transjakarta ini ujung-ujungnya adalah pelayanan kepada publik. Artinya, publik ini menjadi hal yang sangat penting buat kita, baik dari sisi tadi pengalaman dan lain-lain, termasuk menjadi lebih cantik, ada pengalaman baru. Tapi buat Transjakarta, sebetulnya ini jadi non-fair block income, sebetulnya. Jadi, kerjasama dengan Bu Foni, itu menjadi salah satu pilar juga yang ujung-ujungnya akan diinvestasikan kembali kepada pelayanan publik. Jadi, banyak hal yang kita mau lakukan, ujung-ujungnya tidak hanya satu sisi memang betul pelayanan, satu sisi kita perusahaan pasti cari margin ya Bu ya. Tapi ujung-ujungnya akan dikembalikan kepada pelayanan publik. Jadi, kita sebutnya selalu bilang Transjakarta ini social enterprise. Social enterprise gitu ya, mungkin dari keuntungan yang masuk, baik dari tiket, ataupun dari ads, ini nantinya akan kembali ke publik tentunya ya. Betul, betul. Nah, habis itu, kalau misalnya next-nya lagi nih Pak, Transjakarta, mungkin ada terobosan-terobosan terbaru apa nantinya? Jadi, kita akan terus bagaimana aset-aset kita ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Jadi, bukan hanya mendapat income, tapi juga memberikan masyarakat Jakarta ini sesuatu yang, oh Jakarta sekarang keren ya. Ini kota global ya, kan kita tahu bahwa ibu kota sebentar lagi juga pindah, jadi kita punya challenge bagaimana Jakarta menjadi kota global gitu. Dan kita akan dorong event-event seperti kalau kita lihat di halte kita di Bundaran HI itu, itu jadi sangat ikonik. Kan keren Pak halte-nya. Orang-orang itu datang berfoto-foto gitu ya. Sehari itu bisa 4.000-5.000 orang. Di situ Pak? Yes, untuk selfie kemudian, jadi kalau ya biasanya ini ya, yang Instagram gitu ya, upload dan lain-lain. Jadi, itu salah satu bentuk saja, tapi kita dorong aset-aset kita yang lain juga bisa seperti itu. Baik di bus, nanti kita lagi pikirin misalnya bagaimana bus kita juga ada punya bus wisata, ya kan, yang juga menarik untuk orang kalau ke Jakarta harus naik bus itu gitu ya. Nah, itu hal-hal yang kita lagi pikirkan. Jadi, bukan hanya untuk sebagai moda transportasi dari satu titik ke satu titik lainnya, ini menjadi bus pariwisata untuk sightseeing ya, untuk wisatawan. Jadi, lifestyle. Jadi, orang semakin tertarik untuk naik transportasi publik. Tujuannya itu salah satu. Dan itu memancing banyak orang, ads-nya semakin banyak, nanti keuntungannya untuk publik lagi tentunya. Oke, Bu Foni, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, walaupun udah seru banget nih kita ngobrol ya tentang ads-ads di Transjakarta. Mungkin pengalaman apa nih, bagaimana pengalamannya Bu Foni, begitu ya, selama ini bekerja sama dengan Transjakarta? Ya, pastinya salah satu partner yang sangat reliable, jadi senang banget bisa selalu di-support gitu. Jadi, untuk dan selalu bahkan didorong untuk bagaimana inovatif nih Bu, bikin yang viral gitu kan, bikin yang seru-seru. Karena memang menjadi sebuah DNA-nya kita untuk bicara selalu inovasi dan kreatif. Karena memang kita one-stop shop advertisement, jadi di grup kita itu ada animasi studio, ada branding-nya, dan kemudian ada media aset-nya sendiri. Baik yang ada di public transportation maupun yang ada di jalanan. Jadi, oleh karena itu memang selalu dari kita pengennya nge-develop sesuatu yang baru setiap tahunnya. Oke, mungkin harapannya terakhir nih untuk closing statement dari Pak Fadli terlebih dahulu. Yang pasti pertama, supaya masyarakat semakin banyak menggunakan transportasi publik, dan itu menjadi budaya yang baru harapannya. Dan dengan itu otomatis nanti brand, es, dan lain-lain juga pasti akan semakin banyak ya Bu ya, untuk tertarik, beriklan di kita. Yang ujung-ujungnya nanti akan dibalik-kembalikan lagi kepada pelayanan. Oke, mungkin dari Bu Foni terakhir? Kalau dari kami, pastinya menjadi sebuah kebanggaan buat kita untuk setiap brand yang kita support, bisa punya feedback yang baik atau hasil yang maksimal. Jadi, oleh karena itu kita selalu secara aktif memberikan hal yang baru, mengeksplor inovasi yang baru untuk para brand yang ada. Oke, jadi ini sama-sama senang ya. Brand senang, klien senang, lalu juga dari publiknya senang, Transjakartanya maupun dari Boost Ads-nya gitu ya. Jadi, ini nggak ada ruginya ya untuk beriklan, menaruh iklan dari brand itu di Transjakarta melalui Boost Ads. Oke, terima kasih sebelumnya sudah datang ke CNN Indonesia, Corporate Action, Ibu Foni Walando, Direktur Boost Ads, dan juga Bapak Fadli Hasan. Thank you. Dari Direktur Transjakarta. Terima kasih, selamat pagi. Dan CNN Indonesia, Corporate Action, segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.